Begini kondisi Jalan Raya Gribik, Desa Gribik, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Jalan sepanjang 1 km itu terlihat banyak lubang yang mengangah. Parahnya, saat hujan banyak lubang yang tergenang air, akibatnya jalan tersebut rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Peltes Sekdes Gribik Kamal mengatakan jalan rusak sepanjang 1 km itu sejak tahun 2020 lalu. Kondisi jalan diperparah karena cuaca hujan belakangan ini. Terakhir, ada perbaikan jalan pada tahun 2018 silam, warga pun kata dia banyak yang komplain ke pemerintah desa agar segera ada perbaikan jalan. Dituturkan pemerintah desa telah berupaya mengusulkan adanya perbaikan jalan ke obatan tersebut. Namun hingga kini belum ada perbaikan juga. Terima kasih telah menonton!